selamat menikmati amin teman-teman sekalian satu ongok kayu yang sudah dipersiapkan di tungku yang cukup panjang ini lebih kurang 3 meteran ini adalah persiapan rekerkan saya para ibu-ibu untuk membuat lemang lemang adalah makanan tradisional yang terbuat dari ketan atau beras ketan merah ataupun ketan putih ataupun ketan hitam nah kita akan coba lihat bagaimana ibu-ibu ini mempersiapkan segala sesuatu untuk proses itu nah karena proses pembakarannya cukup lama jadi kayu dibutuhkan cukup banyak jadi ini digunakan kayu-kayu yang tidak bermanfaat yang tidak terpakai di lingkungan nah beginilah kesibukan daripada ibu-ibu ini mempersiapkan pembakaran lemang itu kita akan coba lihat ini caranya pak ini lulus-lulus pak jadi jumlah atau flume dari ketan itu sendiri yang dimasukkan ke bambu tergantung ukuran bambunya itu juga tentu ibu-ibu ini karena sudah terbiasa dia sudah dapat memperkirakan setiap batang bambu itu berapa isinya yang jelas peras ketan yang dimasukkan ke bambu ini adalah yang sudah direndam lebih kurang 3 jam nah ini sebahagian besar daripada bambu-bambu ini yang sudah terisi belum dimasukkan santannya ya belum oh ini santannya ini juga lemang tapi lemang tepung ya setelah peras ketan ini direndam lebih kurang 3 jam kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang di dalam bambu itu sendiri sudah dilapisi dengan daun pisang yang muda nah ini adalah proses memasukkan ketan ke dalam bambu lemang kegiatan akhir pekan di sekolah kami SMP 1 Merangin, Bangkok ini beras ketannya sudah dimasukkan tapi belum dimasukkan santannya berikut kita lihat proses memasukkan santannya ini lawannya ini lawannya seberapa banyak dimasukin santannya tuh sampai itu oh artinya santannya dimasukin sampai berasnya ketutup gitu ya para teman-teman asrino sekalian jadi kerja-kerjaan seperti ini lebih kepada perasaan gitu ya karena kita tahu persis ibu-ibu ini kalau bekerja sudah bermain dengan perasaan ini ahli-ahli melemang semua ini di tempat kerja saya inilah ibu-ibu yang profesinya memang kalau bekerja soal dapur ini luar biasa contohnya ini beliau nih yang senior ini ibu Desi Eplesia ini ini namanya ibu Habibah nah ini ibu Habibah lagi bikin bikin apa nih ibu Habibah serikaya ya ini namanya ibu Lili Novian Rika yang ini ibu Rohaniah nah itu yang lagi ngangkat-ngangkat itu yang lagi memindahin ke belakang itu namanya ibu Seri terus terus ditambah kasih sayang ya maka nikmatlah kita memakannya para rekan-rekan sekalian bagaimanakah proses pembakarannya apakah bisa selesai dan matang satu jam atau dua jam kita akan ikuti prosesnya lebih lanjut tetap bersama saya dan jangan lupa di subscribe channel ini 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 juga ini sudah hampir selesai memasukkan santan jadi lemahnya mau dibawa ke dapur nah ini ibu-ibu ambil ditutup dulu bu ditutup dulu ujungnya dibikin seperti corocok terus ditutup bagian ujung supaya tidak masuk debu yuk kita bawa ke dapur sudah hampir 1 jam setengah ini teman-teman selamat menikmati selamat teman-teman jadi untuk membakar lemang ini paling tidak 3 jaman ya ini sudah 1 jam setengah lebih barangkali ini kondisinya baru separuh matang ini lebih kurang 100 batang ini teman-teman dengan jumlah 100 batang ini dibutuhkan beras ketannya 20 gantang oke kita akan tunggu lagi sampai matang dan sampai kita kupas dan kita nikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa yang belum datang dari saya dari saya siapa lagi yang belum ayo 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 Oh ya Ayo, 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 rame-rame, rame-rame. Enak tak yang ini? Enak tak ini? Enak. Yang Pak Yan itu yang nak mungkin itu. Buka lagi Pak Yan. Buka lagi Pak Yan. Wah, ini ibu-ibu kepala sekolah benar-benar besar lumangnya nih. Luar biasa. Dalam rangka menjamin kebersamaan dan keberlangsungan. Sahabat aslinya semua, jadi mulai dari pagi tadi, mulai dari awal bekerja rame-rame, nikmati berame-rame. Nah ini. Jadi kebetulan masih musim durian, kita rayakan. Ayo, buka lagi, buka lagi. Nah ini lemang pisang. Ayo, Bapak lemang apa? Ayo, buka lagi, buka lagi, buka lagi. Ayu, buka lagi. Terima kasih. Terima kasih. Katanya begitu. Apa iya, Pandak? Coba saja. Jangan sampai minum minuman bersoda. Beralkohol. Oke, akhir dari seluruh kegiatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi pada kegiatan yang lain dan vlog yang lain. Bersama Asri Najor. Dadah!